PT. Astrindo Nusantara Infrastructures TBK berpotensi menganggarkan belanja modal menjadi sebesar 200 juta dolar Amerika pada tahun depan. Kebijakan itu akan makin lancar apabila perpanjangan kontrak izin pertambangan batubara PT. Kaltim Primacool dan PT. Arutmin Indonesia disetujui pemerintah. Direktur Keuangan Astrindo Michael Wong mengatakan belanja modal itu nantinya digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang sudah ada dalam pipeline pada 2020 seperti penambahan alat tambang berupa crusher dan overland conveyor. Perusahaan juga berniat membangun pelabuhan khusus batubara dan pembangkit listrik. Perseroan berpotensi mendapatkan kontrak mencapai 3 miliar dolar hingga 20 tahun mendatang. Perseroan juga tertarik untuk mengembangkan bisnis dengan akuisisi perusahaan yang bergerak di bidang infrastructures dan energi seperti pembangunan pelabuhan khusus batubara.